Saudara dalam dakauan, Jaksa menyebut Ferdi Sambo menjadi penembak terakhir terhadap Brigadir Yosua yang akhirnya meninggal. Nah, Jaksa juga menyebut bahwa sebelum penembakan, Yosua sempat bertanya mengapa dirinya diminta jongkok oleh Sambo. Namun, tanpa memberi kesempatan kepada Yosua untuk mengetahui duduk persoalan, Sambo memerintahkan Eliezer menembak Yosua. Ferdi Sambo SHSIKMH menghampiri korban Lofriansa Yosua Uta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-berak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SHSIKMH yang sudah memakai sarung tangan hitam, mengenggam senjata api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Lofriansa Yosua Uta Barat. Hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Ferdi Sambo SHSIKMH tersebut menembus kepala bagian belakang, sisi kiri korban Lofriansa Yosua Uta Barat. Melalui kuasa hukumnya, Ferdi Sambo menolak dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Uta Barat. Tidak terima atas dakwaan yang dijatuhkan, pihak Ferdi Sambo pun langsung menyampaikan eksepsi atau nota keberatan. Menurut pengacara Sambo, surat dakwaan tidak disusun secara hati-hati dan menyimpang dari penyidikan. Kuasa hukum Ferdi Sambo menilai ketidakcermatan terjadi karena tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Baik itu peristiwa yang terjadi di rumah Magelang maupun yang dianggap hanya bersandar pada satu keterangan saksi. Bahkan terdapat urayan dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi kuat ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. Terima kasih.